Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel warung aspirasi gelora channelnya orang-orang optimis, nasionalis, religius dalam bahasa ini bertema politik dalam organisasi dari buku strategic leadership kawan-kawan sekalian pertemuan kali ini adalah putaran pertama kita membahas strategic leadership silahkan ikuti pembahasan tema ini sampai akhir akan mendapatkan pemahaman yang paripurna dalam perjalanan dan proses melompat jauh jadi dalam perjalanan dan proses melompat jauh tentu ada gesekan-gesekan bahkan intrik-intrik internal kita menunjuknya sebagai politik kantor jadi kita menunjuknya sebagai politik kantor atau politik king hal ini secara alami banyak dialami oleh organisasi besar Westwell tahun 1927 mengemukakan pengertian klasik politik king adalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana politik kantor sentiasa muncul di perusahaan besar sekalipun dan politik kantor orang-orang dalam organisasi kerap menggunakan kekuasaan dan jaringan sosial untuk mendapatkan keuntungan baik bagi dirinya pribadi, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan keuntungan dapat berupa aset yang berwujud ataupun aset yang tidak berwujud misalnya status atau kewenangan mengatur orang lain jadi keuntungan kita mempergunakan politik kantor adalah dapat berupa aset berwujud atau aset tidak berwujud misalnya status atau kewenangan untuk mengatur orang lain intrik dan saling sikut untuk mendapatkan pengaruh dan kekuatan tidak terhindarkan lagi misalnya pun makin puncak seseorang berkuasa makin ia beromba-lomba mencapai kekuasaan tertinggi agar dengan kekuatan itu ia berkuasa dan menguasai jadi ingat makin puncak seseorang berkuasa makin ia beromba-lomba mencapai kekuasaan tertinggi agar dengan kekuatan itu dia berkuasa dan menguasai selama ini politik kantor sering dipersepsikan negatif yaitu intrik dan permusuhan yaitu intrik dan permusuhan meskipun tidak selalu demikian bila dilaksanakan secara benar demi kepentingan pergasasi bersama anggotanya politik kantor justru dapat meningkatkan efisiensi memperkuat hubungan interpersonal dan secara bersamaan menguntungkan individu dan organisasi yang terpenting dalam jangan sampai karyawan lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan merupikan kepentingan orang lain dan mengorbankan kepentingan organisasi jadi apabila kita mempergunakan politik kantor itu jangan sampai karyawan lebih mementingkan kepentingan pribadinya dengan merupikan kepentingan orang lain dan mengorbankan kepentingan organisasi oke pimpinan organisasi harus mendorong tumbuhnya rasa saling menghargai diantara karyawan termasuk menghargai privasi dan termasuk menghargai privasi dan perbedaan orang dalam hal sudut pandang, keyakinan, dan kepribadian seorang pimpinan strategik tidak kehabisan akal dan kreatifitasnya ia paham bahwa banyak energi dan perhatian yang dicuralkan oleh yang terjebak dan beribaku dalam intrik dan politik dalam bagian internal organisasi secara diam-diam sempimpinan mendekati berbicara dari hati ke hati dan melakukan personal touch jika sudah masuk ia dapat mengerahkan dan mengarahkan energi untuk mencapai tujuan organisasi oke sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya silakan subscribe, like, dan share silakan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi dari kami berikutnya pimpinan tentu berharap agar hubungan diantara karyawan berjalan dengan rukun nyatanya tidak selalu demikian saat yang berkumpul bersama biasanya rumor dan gosip biasa dengan cepat menyebar jika dibiarkan tak terkendali hari ini dapat mengganggu hubungan antar karyawan bahkan melemahkan kinerja karyawan tersebut dan menjadi tidak nyaman dalam bekerja karena itu pimpinan harus dapat menanamkan rasa saling percaya diantara para karyawan berkomunikasi terbuka harus dikembangkan karena biasanya rumor dan gosip muncul lantaran kurangnya komunikasi dan informasi jadi biasanya rumor dan gosip itu muncul lantaran kurangnya komunikasi dan informasi dukungan dari orang lain diperlukan untuk mendapatkan serta melaksanakan sebuah kegiatan dalam hal ini menggunakan politik kantor yang jujur dan bersih wajib dikedepankan hal ini lantaran politik kantor kerap membuat orang melakukan kebohongan dan kecurangan ingatlah kejujuran dan saling percaya mempunyai dampak lebih efektif dan tahan lama baik bagi pimpinan, karyawan, maupun organisasi jangan menutupi kesalahan terbukalah terhadap langkah yang akan diambil untuk diperbaiki situasinya bangunlah hubungan atas dasar saling kepercayaan dan saling mengandalkan di samping kejujuran bersikaplah asektif bukan agresif jangan takut mengubahkan keinginan asal dilakukan dengan bijaksana di level negara model politik kantor ini sering digunakan Nelson Mandela adalah orang yang rajin mengundang banyak tamu kegeriamannya mereka diundang untuk makan malam berdiskusi dan kadang diberi hadiah namun apakah semua itu suka dengan Mandela? apakah Mandela menaruh percaya dengan setiap orang yang diundangnya? ternyata tidak demikian menurut Stengel menurut Stengel dari Majalat Naim Mandela melakukannya sebagai taktik untuk memuka peluang Mandela merangkul bukan hanya kawan mereka juga lawan memang Mandela memiliki persona yang luar biasa dengan personanya ia justru lebih berhasil memikat ripal ketimbang sekutunya atau orangnya sendiri Mandela yakin bahwa dengan merangkul ripalnya ia dapat mengendalikan mereka jika tidak dirangkul mereka justru lebih berbahaya Mandela merangkul realitas tapi tak pernah terobsesi dengannya ia mengatakan orang-orang bertindak demi kepentingannya sendiri jadi Mandela menghargai realitas tapi tak pernah terobsesi karenanya ia mengatakan orang-orang bertindak demi kepentingannya sendiri orang-orang bertindak demi kepentingannya sendiri oke saya ingin diri anda dan keluarga anda demikian pertemuan kita pada saat ini dalam strategic leadership atau pimpinan strategis seri perdana kita akan bertemu kembali dengan tema yang menarik berikutnya salam sukses untuk kita semua salam gelora semangat Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih